Dan hidup seumur hidup sama Faris Ray, mama tuh gak ngerti sama jalan pikiran kamu Doni tuh kan anak kamu kan? Anak kandung kamu sendiri Kok kamu tega membiarkan dia tinggal sendirian di asrama? Mah, tolong mah Gak usah bahas-bahas lagi soal Doni Keputusan aku udah bulat dan aku gak akan pernah jemput dia lagi kesini Seandainya aja mama tau perasaan aku Sakit merasa perasaan aku dipisah sama anakku sendiri Orang yang aku sayang dan daging aku sendiri Tapi aku gak mau, mah Aku gak mau buat Aurel sedih, buat Aurel kesel Karena aku cinta sama Aurel Bagaimanapun juga kamu harus bujuk Aurel Supaya Aurel itu bisa menerima Doni Mah Aku cinta sama Aurel Aku sayang sama dia Dan aku rela ngorbanin kebahagiaan aku Demi dia, mah Aku gak mau kehilangan dia Meskipun Aku harus ngerasain sakit Sakit banget Dan aku cuma mau Aku bisa nebus kesalahan aku sama dia Itu cuma itu aja, mah Iya, Ray Mama ngerti Tapi bagaimanapun juga kamu tidak boleh mengorbankan Doni Doni itu gak bersalah, Ray Doni itu anak kamu Mama mohon sama kamu, Ray Tolong kamu pikirkan lagi sekali Mama gak mau sampai suatu saat nanti kamu tuh menyesal Tapi gimana mah caranya Ajak Aurel bicara Dari hati ke hati Kalau memang Aurel mencintai kamu Aurel harus bisa memaafkan kamu Dan menerima Doni apa Aku minta Besok kamu balikin Doni kesini lagi Kamu jemput dia dan bawa kesini lagi Kamu serius, Ray Terima kasih, Ray Terima kasih banget Tapi Kalau sandaya Doni ada disini Kamu gak nyokin dia lagi, kan? Aku ngerasa bersalah banget, Ray Karena aku udah Nyoba buat nyesain Doni sama kamu Aku Bener-bener udah berlaku gak adil sama kalian Jadi aku minta Besok kamu jemput dia ya Ya Terima kasih ya Pak Udah lama ya, Pak ya Kita gak denger suara tawa di rumah kita Sekarang kan beda, Ma Semua orang punya kehidupan sendiri sendiri Ya, kita jangan banyak berharap Kalau mereka mau datang kesini Ah, iya sih, Pak Gimana kalau kita minta Aurel Bawa Marvin kesini, Pak Siapa tahu Aurel ngejiniin Marvin Untuk tinggal beberapa hari sama kita Ya kan? Bagus itu Coba aja mau minta phone Aurel Kalau jadi mau Iya, ya Halo Halo Aurel Iya Apa kabar, Nak? Iya Mama tuh kangen banget sama Marvin Dia pengen ngeliat Marvin Aurel mau gak main kesini Terus, Mama minta tolong dong Ijinin Marvin buat nginep beberapa hari aja di rumah Mama Ah, Marvin kan belum pernah liat rumah Mama yang baru Boleh aja kok, Ma Yaudah, Mama jemput aja ya di rumah Makasih ya, Nak ya Iya, iya Mama sama Papa jemput Marvin sekarang ya Iya Yaudah Gue sebenernya pengen banget tanya Kenapa sih dia tunangan sama Faris Tanya gak ya? Ntar gue penasaran lagi mau nanya Ah, gak deh Itu kan urusannya dia Pribadinya dia Dan gue gak boleh dan gue gak berhak Iya lah Siapa gue Marvel Sebenernya aku pengen ngomongin soal pertunanganku sama Faris Tapi kayaknya Kamu gak gitu peduli Astaga Bapak Halo, sayang Tante Nah, Doni Sekarang jangan panggil Tante lagi ya Doni harus panggil Mama Karena sekarang Tante udah jadi Mamanya Doni Ya Kita pulang yuk Tante masih marah sama Doni Mama gak marah kok sama Doni Mama minta maaf ya kemarin sempet kayak gitu sama Doni Ya udah Sekarang kita pulang ke rumah yuk Marvin udah nungguin kamu di rumah Nenek juga nungguin kamu tuh Papa Eh, kok kesini sih? Datang sama siapa? Hah? Sama opah Aku mau nunjukin piara ini ke Papa Hah? Kamu juara? Aku juara Kamu juara ya? Ih Ya gak bangga loh sama kamu loh Eh? Anaknya siapa dulu ya? Ya kan? Iya gak? Mama mana, Pak? Aku mau nunjukin piara ini ke Mama Kamu Mama yang pilih bajunya. Terima kasih ya, Sayang. Gak usah berterima kasih, Ray. Harusnya aku ngelakuin itu dari dulu. Ya, aku tahu. Aku rebut kesalahan, ya gak usah termaafkan. Tapi aku mau berterima kasih banget sama kamu. Karena kamu udah perlakuin Donny seperti ini sekarang. Aku tahu kamu udah berbuat salah. Tapi aku juga udah buat salah. Saya... Udah ya. Biar Donny tidur dengan tenang. Donny! Donny! Hore, ada Donny yang bisa main lagi. Sekarang Donnynya sedih. Kalian ada jam pas sama Mama. Terima kasih ya, Ma. Terima kasih. Eh, Melati. Cantik banget pake bajunya ini, Sayang. Lihat deh, Ma. Apa itu, Sayang? Baju pilihan Mama bikin... Aku jadi suara satu. Hehehe. Pintar toh dulu. Ini semua kan karena Mama. Melati sayang banget sama Mama. Melati... Manggilnya Tante aja ya. Jangan Mama. Mama mau ah. Mama kan Mama aku bukan Tante aku. Iya, dibiasain aja manggilnya Tante biar gak kaget. Nggak mau. Iya, kamu boleh manggil aku dengan sebelah Mama. Oke? Oh, iya. Oma... Mama cek... Spesial nanti malem. Mama datang ya. Gak bisa, Sayang. Soalnya Mama lagi ada kerjaan nanti malem. Mama gak sayang ya sama aku. Yaudah, Mama datang ya. Hooray! Aku harap acara makan malemnya gak terlalu malemnya selesainya. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Oma sama opa mau jemput Marvin. Marvin mau ya? Liburan di rumahnya Oma sama opa. Nginep beberapa hari, ya nak ya. Donnie boleh ikut ya, Oma? Ya boleh dong. Donnie mau ikut. Terima kasih ya, Oma. Makasih ya, Oma. Yaudah kalian siap-siap sana. Iya, Ma. Makasih ya, sayang. Kamu udah nginjin Marvin buat nginep di rumah kita. Ayo, Ma. Kita berangkat, Ma. Ayo. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Am. Udah lama ya kita gak kayak gini. Aku kangen baca saat-saat kayak gini. Bisa berduaan, bisa romantis, bisa ngapain aja. Eh, kamu jangan sembarangan. Disini itu tuh ada mata-mata. Enggak, sepi-sepi aja mata-matanya siapa sih. Nih, yang ada di dalam perut aku. Dia itu bisa ngeliat dan bisa ngedengerin apapun yang kamu lakuin. Iya, dia tuh aku sayang-sayang biar dia gak cemburu lagi. Iya. Nggak sih. Ah. Cucu banget sih kamu. Hah? Iya, kayak melati. Kayak melati kecil. Iya, iyalah bapaknya. Aduh, aduh-adeh aja. Kok bisa ingin bayang kayak gitu ya, aduh-adeh aja dia. Namanya, cinta, datang di hatiku tanpa kata-kata. Oma seneng sekali kamu datang kesini, sayang. Karena walaupun kamu bukan melati, kita semua merasa kalau kamu itu melati dan ada di tengah-tengah sini. Aku mati, wujud. Aku disini. Iya, cantik. Kamu melati dan kamu ada di sini. Makanya, kuyut seneng sama kamu. Aku harus hati-hati bicara atau melati akan menyadari yang sebenarnya. Kasih yang tulus untukmu Tak ada lagi cinta yang lain. Saya. Mengisi jiwaku. Banyak, kan? Yakitkanlah ini yang namanya cinta Seminkanlah di hati kita berdua Yakitkanlah ini yang namanya Cinta Abadalah hingga akhir masa Ini udah malam, maaf, aku pamit dulu ya. Oke, aku ntar ya. Nggak usah. Kenapa? 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 Kenapa juga udah ternangan. Yaudah lah, ini kan aku udah malam dan aku harus tanggung jawab doang. Lagi aku akan yang mau ternangan. Jadi Faris pasti ngerti lah, eh? Ini apa ya? Sepertinya pertunangan kita akan batal. Makasih ya. Oh, sama-sama. Aku yang makasih melanya. Sekarang, kalau aku nyuruh Marvel masuk, Faris pasti nggak akan marah. Aku dan Faris kan belum bertunangan. Lagian nggak ada alesan buat Faris untuk tidak percaya sama aku. Masuk yuk. Hah? Sebentar aja. Selamat malam nggak sih? Nggak apa-apa. Yuk. Sekian, pamit ya. Assalamualaikum. Selamat ya buat undangannya. Makasih, Val. Maaf ya. Saya baru bisa nganterin Yasmin malam begini. Makasih ya, lo udah jagain Yasmin. Ya. Eh, Val. Masuk dulu, Val. Duduk dulu, duduk. Oh, nggak usah. Nggak usah, Mak. Udah malam juga. Ayo, lah, Val. Kita kan belum pernah ngobrol. Oh, yaudah. Kalau gitu aku masuk dulu, ya. Silahkan, Nak Marvel. Pakai yang bikas minum segala. Nggak apa-apa. Setiap tamu kan layak dihormati seperti ini. Kan cuma air minum. Nak Marvel. Ibu mau berterima kasih. Karena selama ini, Nak Marvel sudah banyak membantu Yasmin dan keluarga ini. Loh, enggak, Bu. Justru saya yang terima kasih, Bu. Karena boleh nginginin Yasmin kerja di tempat saya. Karena saya butuh Yasmin banget. Apalagi melatih anak saya. Ternyata Marvel orangnya renang juga. Mungkin selama ini gue yang salah nilai dia, nih. Gue terlalu cemburu sama dia. Atau gue cemburu karena gue mau berkenangan sama Yasmin. Gimana, Riz? Udah sehatan? Gue sih baik-baik aja. Ini semua karena Yasmin lagi. Jangan sabar ngerawat gue. Iya ya? Lo beruntung lah. Ada perempuan kayak Yasmin di samping. Iya kan? Baik. Kalau gitu saya benar-benar harus pulang deh sekarang karena udah malam. Nggak enak juga kan? Berta malam-malam gini. Nggak, Fel. Nggak sama sekali. Nggak, nggak salah. Permisi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yaris. Hari ini adalah hari pertunangan kita, Yas. Sebentar lagi. Gue udah ngejadi bujangan. Iya. Aku juga udah lama sekali menanti-nantikan hari ini. Maria? Iya. Karena setiap perempuan itu pasti akan selalu menanti-nantikan hari pertunangan maupun hari pernikahannya. karena menurut perempuan di saat-saat itulah mereka paling bahagia. Ibu senang sekali melihat kita semua bahagia. Jadi sebentar lagi di rumah ini nggak ada yang bujangan. Sebentar saya buka pintunya dulu ya. Ada apa, Pak? Ada surat buat Ibu Yasmin? Oh iya. Saya sendiri, Pak. Terima kasih, ya. Sama-sama. Ada apa, Yas? Sepertinya pertunangan kita akan batal. Apa lu bilang, Yasmin? Pertunangan kita batal. Maksud kamu apa, Yasmin? Kamu lagi nggak bercanda, kan? Aku serius, Bu. Iya, tapi kenapa? Karena surat ini. di dalam surat ini tertulis kalau Faris memenangkan juara pertama fotografi dalam majalah internasional. dan? Dan apa, Yasmin? Dan aku berhasil ngedapetin hadiah utamanya, mah. Liburan sebulan penuh ke Singapura dan ke negara asia lainnya. Akhirnya, akhirnya impian aku jadi kenyataan. Selamat ya, nak, ya. Makasih, Uang. Selamat, ya. Aku juga seneng banget. Yas, tapi hari ini kita masih tunangan, kan? Kita udah nggak punya waktu lagi, Faris. Kamu lihat sendiri, kan? Jadwal pemberangkatan kamu, kapan, dan jam berapa. Kamu lihat tuh. Hari ini? Iya, hari ini. Hari ini juga kamu harus berangkat. Dan beberapa jam lagi kamu harus sampai di bandara. Jadi sekarang kamu harus siap-siap. Yes. Gue udah buat keputusan. Gue nggak ambil hadiah itu. Jadi gue nggak akan pergi. Pak. Lep dong, Pak. Yasmin. Ini kartu apa, Pak? Kok ada nama Mama? Iya, tapi itu Yasmin lain, bila Yasmin Mama. Bukan nama Mama Yasmin. Bukanlah. Emang nama Yasmin cuma satu, ya? Eh, Pak. Mama mana? Emangnya hari ini nggak datang, Pak? Nanti sedih banget. Rumah ini sepi. Aku juga sedih sih sebenarnya nggak ada Yasmin di sini. Cuman ya harus belajarin maknyataan, lah. Mamanya sibuk. Ntar pasti di sini. Secepatnya. Oleh, Mama datang. Tapi gue nggak akan pergi, Yas. Pertunaan kita jauh lebih penting daripada hadiah ini. Tapi, Riz. Ini kan adalah impian kamu sejak dulu. Tetap, Yas. Gue nggak akan pergi. Karena kenapa? Apa bedanya sebulan lagi kita tunangan setelah kamu pulang? Atau tiga bulan kemudian? Aku akan tetap di sini nungguin kamu. Kamu jangan khawatir. Ingat, kesempatan kamu ini cuma sekali seumur hidup. dan kalau kamu ngelewatin ini semua, belum tentu sehabis kita tunangan kamu akan ngeraih kesempatan kedua. Ingat, Faris. Ini adalah impian kamu sejak dulu. Tapi gue nggak bisa pergi dalam keadaan kayak gini. Kalau kamu bisa bertunangan sama aku dalam kondisi seperti ini, berarti kamu juga bisa pergi dalam kondisi seperti ini. Jangan pernah kamu halang-halangin impian dan cita-cita kamu itu karena kondisi kamu yang sekarang. apa yang Yasmin bilang betul, Is. Yas. Biar ibu yang bucuk. Kamu siap-siapin keperluannya Faris, Ki. Apa yang dikatakan Yasmin itu benar dan masuk akal. Kamu harus ngambil kesempatan ini. Iya, ma. Aku tahu, ma. Tapi pertunangan aku sama Yasmin juga penting, ma. Iya, iya. Mama ngerti. Tapi kan kalau soal pertunangan kan bisa ditunda. Kalau perjalanan ini kan kesempatan kamu seumur hidup. Nggak datang dua kali, loh. Kalau kamu nggak ambil sekarang, selamanya kamu nggak akan pernah bisa bepergian keliling Asia. Lagi pula dalam perjalanan ini, kamu kan mulai bisa membangun jaringan, membina relasi. Ini penting loh buat karir kamu. Kamu nggak mau bergantung terus sama Yasmin, kan? Kamu itu laki-laki. Jadi kamu harus belajar hidup dari kaki kamu sendiri. Dan perjalanan ini, kalau menurut Mama sih kesempatan kamu untuk membangun diri kamu. Iya, Ma. Ma, Ma, benar. Aku nggak mau lagi mengandungkan diriku sama Yasmin terus-terusan. Aku nggak mau jadi parasit. Aku akan ambil perjalanan ini, Ma. Gitu dong. Itu namanya anak Mama. Mama senang kalian berdua udah baikkan. Rasanya rumah ini jadi lebih hangat. Lagian kalau kalian berdua terus-terusan marahan, itu juga nggak baik buat bayi di dalam kandungan kamu. Kamu harus ingat itu, Aurel. Ya? Iya, Ma. Sekarang kalian berdua udah melewati masa sulit kalian. Dan insya Allah Mama berharap nggak akan ada lagi masalah yang datang memisahkan kalian. Iya, Ma. Seandainya hal itu sampai terjadi, aku nggak akan pernah mau pisah sama Aurel. Aku juga nggak mau Aure pisah sama kamu. Udah, udah, udah. Mama udah berapa kali bilang kalau mau meserah-meserah jangan di depan umum. Sana, sana, sana. Masuk kamar. Bel? Datang kan ketenangannya Yasmin? Yasmin, tulangan. Bisa, siapa? Ya, bisa, Ma. Yasmin itu kan orang normal dan dia punya pacar. Oh, iya, iya. Ini ada malu. Agak sedikit abnormal. Dari dulu sampai sekarang ikhlas berjomblo. Jomblo, jomblo. Ketemu jomblo, jadi bisa dong. Bisa gila, iya. Diam. Aku nggak mau ngomong sama kamu, ya. Kamu itu bukan level aku. Farfar, sayang. Kalau kamu yang mau pergi, pergi aja sama aku. Biar kamu nggak terlalu keliatan patah hati, gitu. Kesya, aku lagi banyak kerjaan sama tupul. Pergi sana. Oke, aku akan keluar. Aku tunggu jam 8 malam. Ingat ya. Siapa yang mau ikut? Orang diguyur, siapa yang mau ikut? Oh, gak deh. Yasmin, tunangan. Gimana ceritanya? Kok bisa? Terus, lu nggak ngelarang dia? Siapa gue, sob? Biar nanya, lah. Yes. Gue udah buat keputusan. Gue nggak ambil hadiah itu. Jadi gue nggak akan pergi. Tapi Faris... Boong, deng. Nggak ambil kok kesempatan itu. Dasar kamu. Aku juga udah yakin banget sih kalau kamu nggak mungkin nyanyain kesempatan ini. Yas, lu ikut ya. Gimana ini? Sebenarnya aku nggak bisa. Tapi aku nggak mau ngecewain Faris. Ya, aku ikut. Nggak bisa. Yasmin nggak bisa pergi, Yasmin kan harus kerja. Udah, biar Mama Ajing nemenin kamu. Ya? Udah. Biar bagaimanapun kita berusaha, Yasmin itu tetap aja bukan alam marhum Mahmati. Dia punya kehidupannya sendiri. Dan dia berhak untuk bahagia dengan caranya sendiri. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hasilku. Yas, kalau gue pergi, gimana sama acara pertunangan kita? Kan kita udah nyebar undangan. Terus nanti kalau teman-teman datang, ternyata pertunangan kita batal. Gimana coba? Yang kita undang itu kan sedikit. Cuman keluarga sama teman-teman dekat dan tetangga kita. Jadi ya, aku rasa sih mereka bisa ngertiin kita kok. Iya, Is. Ini kan bulan Ramadan. Pasti mereka ngerti kok. Pokoknya sekarang kamu jangan mikir yang jelek-jelek. Kamu harus semangat. Karena ini adalah pertanda baik. Siapa tau aja, abis dari sini, kamu bisa sembuh dan kamu juga bisa dapetin kerjaan. Amin. Amin. Mudah-mudahan gitu ya, Is. Doain gue. Pasti. Is, kayaknya kita harus berkemas-kemas deh. Takutnya kita terlambat sampai bandara. Yasm. Bentar, Yasm. Yuk, mau balik. Gigi, hari ini kan hari pertunangannya Yasmin. Jadi, udah saatnya kita kasih pengertian untuk Melati kalau Yasmin itu tidak bisa datang lagi ke sini setiap Melati minta. Iya, Bu. Nanti saya pelan-pelan ngomong sama Melati ya. Ya, mudah-mudahan Melati bisa menerimanya. Menurut Mama, apa sebaiknya kita datang ke acara pertunangannya Yasmin? Kalau Ibu nggak pergi. Kalau Ibu nggak pergi. Kalau kalian mau pergi, pergi aja. Nggak apa-apa. Ya, kalau Mama nggak pergi, saya juga nggak akan pergi, Ma. Loh, kenapa? Ya, Ibu sedih aja, Ngi. karena selama ini Ibu berharap kalau Yasmin itu bisa menjadi pengganti almarhumah Melati dan dia bisa tinggal di sini selamanya. yang pastinya Ibu sedih melihat Yasmin tunangan sama laki-laki lain. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Rasanya nggak sopan kalau kita nggak datang ke pertunangan Yasmin. Dia kan sudah mengundang kita. Biar bagaimanapun kita berusaha, Yasmin itu tetap aja bukan almarhumah Melati. Dia punya kehidupannya sendiri dan dia berhak untuk bahagia dengan caranya sendiri. Jadi menurut saya, kita semua sebaiknya datang ke pertunangan Yasmin. Iya, Ma. Anggi benar. Gimanapun juga, kita harus mendukung dan ikut senang atas kebahagiaannya Yasmin. Jadi, kita datang ke pertunangannya Yasmin. Aku benar-benar aneh nih. Kenapa ya aku sama sekali nggak ngerasa sedih? Padahal pertunangan aku dengan Faris itu batal. Dan aku juga sama sekali nggak sedih. Padahal kan Faris itu sama ibu mau pergi jauh. Padahal biasanya setiap wanita kalau ditinggal sama pacarnya, apalagi lama pasti bakalan sedih. Dan aku sama sekali nggak kepengen lo ikut sama dia. Aku tahu Faris itu orang yang baik dan sangat pengertian sama aku. Tapi tetap aja yang nama perasaan nggak bisa diboongin. Aku sebenarnya kenapa ya? Ya Allah. Faris, aku bantuin kamu ya? Oh, nggak usah. Dan mau selesai kok. Yes. Lo beneran nggak apa-apa, ditinggal sendirian di rumah. Gak ada yang jagain lo lah. Ya ampun, kamu pikir aku itu anak kecil lah, Pa. Kan masih ada tetangga, jadi kalau apa-apa, aku bisa minta tolong sama tetangga. Nah, tetap aja ya. Seguh khawatir, kan nggak ada yang jagain lo. Kamu tenang aja. Kan ada Allah yang ngejagain aku. Nggak ada penjaga yang lebih baik daripada penjaganya Allah. Iya, iya. Tapi misalnya ya kalau lo sakit... Ries, kamu sama ibu itu cuma pergi sebulan. Dan itu nggak lama kok. Kok mau ngerasa pulukan lo dingin ya? Nggak hangat. Adik lupa. Is, Mama beli majalah dulu ya. Yasmin, titip Faris sebentar ya. Iya. Kenapa? Boleh minta peluk nggak? Sekali aja. Aku ngerasa pulukan lo dingin ya. Nggak hangat. Mungkin karena... Karena mau pergi jauh kali ya, jadi gue ngerasa sedih aja. Terus pelukan lo jadi... merasa dingin. Terasaan gue kali ini. Ya iyalah. Faris. Kamu harus baik-baik ya di sana. jaga ibu. Jaga ibu. Ya iyalah juga ya. Jaga diri lo ya. Akhirnya dapet juga. Is, iya. Is, kita udah telat. Kita kan belum check-in. Ayo. Yasmin, ibu sama Faris pergi dulu ya. iya. Ibu baik-baik ya ibu. Kamu juga ya, sayang ya. Ibu tinggal ya. Hati-hati ya. Ya. Siang om aku yang cantik. Keisha. Kamu ngapain sih kesini? Kayak gak punya kerjaan aja. Aku datang kesini mau nemenin om aku. Tersayang membantuin oma. Keisha. Kamu tuh dari dulu gak pernah berubah ya. Kamu comel. Banyak omong. Oma pusing ngedengerin omongan kamu. Pergi kamu. Pergi. Kamu ngomongnya kayak gitu sih. Ya ampun. Oma, sekarang ini kan Yasmin udah gak ada di rumah ini nih. Dia udah pergi. Apalagi udah mau tunangan sama Faris. Kenapa sih oma sama keluarga oma gak nikahin aku sama Marvel aja? Aku kan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, jauh lebih cantik daripada Yasmin. Eh Keisha. Kamu tuh jangan pernah berharap ya untuk nikah sama Marvel. Karena kamu tuh gak cocok sama Marvel. Dan oma juga gak mau ngambil kamu sebagai cucu mantu. Kenapa ya semua orang disini selalu merendahkan aku? Kenapa gak ada yang setuju aku sama Marvel? Padahal satu-satunya perempuan yang sangat mencintai Marvel jauh di dalam hati. Yang tulus. Itu cuma aku oma. Bukan siapa-siapa. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang pasti kamu gak cocok untuk Marvel. Dan oma tidak akan pernah meresui kamu. Ngerti? Sekarang kamu balik aja ke kantor. Kamu kerja. Oma menurusin ini. Banyak omong bener sih kamu. Yasmin. Kamu kok disini? Bukannya kamu. Kamu harus tunangan. Hmm. Jadi aku gak jadi tunangan. Jadi aku gak jadi tunangan. Terserah kamu. Oh. Oh. Terserah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. Terima kasih.